Hai mazha ing obo atau mazha utai obo iku yajib wajib obo ndzah alaika ingata alaika ingata siru li nabi kemarin nabi siru iklami baru ya siru wadun anu ing saat temenai kelakuan iku kama yajibu kaya oleh wajib alaika ingata siru obo angtu adzimintah ngagungna sapo siru roba ki ingpungiran siru subhanahu wa ta'ala ya jibu wajib alaika ingata siru ayatun khalamin amma buangtu adzimintah ngagungna sapo siru nabi ya ki ingpung nabi siru sallallahu alaihi wasallam watamla ilan ngebai sapo siru kolbaki ingati siru bi muhabbati kelawan demen nabi ki hatayu hibi singkuh seneng sapo siru ing nabi aksaro kelawan luya akamim mahabbatiki dinimbang demenis siru li walida iki maring wong tuluru siru wali nafsiki lan marang wawak siru lian nahu karana saattena nabi ku alladi wong allamana kangmulang sopa alladi ingingsun di inal islam ing agungmu islam wabi sabab bilang lawan sabab nabi arof nakna kita roba ng pingiran kita wa faruk nalan bisumbi takan sopa kita bainal halali yang dalam antara ni halal haram wafil khatis silang kasipun yang dalam khatis naib minna uraci ng iman kang sampurna sopa ahadukum salah sini siru kape hatta akunah singkuh ona sopa yang sinu ahad palwetintamun ilai maring ahad min wala ditinimbang wong tuwani ahad eh anak ayahad wawali di ilan wong tu olorun ahad wong tuwani ahad apakah kewajiban terhadap nabimu ketahulah bahwa engkau wajib mengagumkan nabimu sebagaimana engkau diwajibkan mengagumkan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi hatimu dengan kecintaan kepadanya sehingga engkau lebih mencintainya daripada kedua orang tua dan diri sendiri karena beli olah yang mengajari kita agama islam dan dengan perantaranya kita mengatai Tuhan kita dan membedakan antara yang halal dan yang haram dalam hadis dikatakan tidaklah beriman dengan iman yang sempurna seseorang diantara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya dan ayahnya serta orang-orang semuanya inna alamata mohabbatiki sak temene tanda tanda nesanengi siroli robiki maurim pingren siro iku ang tuhibi yanto demen sopa siro nabi yagi ing pang nabi sirwa tetapi ilan ane coba siring nabi kamakola ka erda sepota lakul ngucapa siro muhammad ingkung tum lamun ona sopa siro kabe kutuhi puna demen sopa siro kabe oleh Allah fakta binemongkong anu da siro kabe ing ing sun yuhdib kumongkot seneng ing siro kabe sepa Allah fakmali mongkong lakonan siro kabe pina so'ihi kelawan nasyat nasyati nabi wana si utawi peroporo nasyati nabi kuliah sekapi nasyati nabi kusaminatun kusaminatun wulu kusaminatun larang regone kusaminatun larang regone kusaminatun larang regone bismillahirrohmanirrohim anu ceboman ing nasihatmu ilalah khairi mareng kebagusan bismillahirrohmanirrohim wadub idul lan ngeduhake apa nasyati ingman ane syari sanggok keelean wadub idul lan ngekakake apa nasyati ingman ilah saadati mareng kebahagiaan waktadilan anu tasyirobi akhlaki lawan akhlak akhlaki nabi wakhlaku tawiska bin akhlaki nabi kuliska bin akhlak iku khasnatun bagus wakot mata khakulan temen ngelom ingkan jeng nabi soporobu pengirin kanjeng nabi bikolik landa ula ta'ala wa inna kalan setunisira muhammad iku la'ala khulikniti ingatasi budi peketi aliminkang aku wafil khadashi adabanih didi ing ingsun soporobu pengirin ingsun fa asana mengkombaku seken soporobu takdibi ing didian ingsun sesungguhnya tanda cintamu kepada Tuhanmu adalah engkau cinta nabi nabi dan mengikutinya sebagaimana firman Allah ta'ala katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku nisya Allah mencintai kamu maka amalkanlah nasihatnya nasihatnya semua berharga dan membimbing siapa saja yang mengikutinya menuju kebaikan dan menjauhkannya dari kejahatan serta menyampaikannya kepada kebaikan tirulah akhlaknya karena akhlaknya semuanya adalah baik Tuhannya telah memujinya sebagaimana firman Allah dan senjumnya kamu benar-benar berbudi peketi yang agung dalam khatis dikatakan Tuhanku mendidikku dengan pendidikan yang sebaik-baiknya